Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Enda Berbudi Video ini merupakan video pertama kali saya Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Matematika Nasional Cilacap yang telah menyelenggarakan Diklad Daring Video Pembelajaran Dari Diklad ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video pembelajaran kemudian mengunggahnya ke dalam konten Youtube Semoga ke depannya saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran yang bermanfaat kemudian channel Youtube saya juga bermanfaat bagi banyak orang Di video kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Rapid Typing Aplikasi ini berfungsi untuk melatih kebiasaan mengetik sesuai dengan aturan yang benar menggunakan 10 jari Aplikasi ini memberikan petunjuk bagaimana cara mengetik yang baik dan benar Posisi jari dan tugas jari mana saja yang harus merekan tombol pada keyboard Pada aplikasi ini kita dapat mengetahui kecepatan dan keakurasian kita dalam mengetik Nah ini adalah shortcut dari aplikasi Rapid Typing Kalian bisa mendapatkannya dengan mudah dengan cara mendownload di halaman juga Mari kita coba dengan men-double click icon dari aplikasi ini Nah oke ini adalah lembar kerjanya disini ada 5 level pengantar pemula pengalaman mahir dan ujian Kita juga dapat menambahkan level di bagian tambahan kursus Level ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita Untuk level pengantar terdapat 4 latihan yaitu dasar yang terdiri dari 9 pelajaran Kemudian tombol shift terdiri dari 9 pelajaran Tombol angka 3 pelajaran dan tombol angka lebih lanjut yaitu 2 pelajaran Untuk level pemula juga hampir sama dengan level pengantar Tapi disini hurufnya lebih banyak Nah untuk dasar shift angka dan angka lebih lanjut Jumlah pelajarannya juga sama seperti yang di pengantar Nah selanjutnya yaitu level pengalaman Di level pengalaman ini hurufnya lebih lengkap lagi Disini ada 3 bagian dari bagian 1 dari A sampai Z Kemudian bagian 2 juga A besar A kecil dari A sampai Z Kemudian bagian 3 A sampai Z juga Sedangkan untuk level mahir Nah disini sudah berbentuk paragraf ya Jadi kita benar-benar tingkat lanjut Ada 17 pelajaran Kemudian untuk ujian juga sudah dalam bentuk paragraf Oke sekarang kita coba di level pengantar Di latihan dasar pelajaran 1 Disini ada pemberitahannya Kita berada di level dan latihan mana Lalu ini adalah gambar keyboard yang akan membantu kita dalam mengetik nanti Kemudian gambar jari-jari ini memberikan petunjuk jari apa saja yang digunakan untuk menekan sesuai dengan permintaan soal Untuk memulainya kita klik dulu tombol play agar timer waktu berjalan Disini telunjuk kiri berwarna hijau Lalu artinya tombol F ditekan menggunakan jari telunjuk kiri Tombol spasi ditekan menggunakan ibu jari kiri Untuk huruf J ditekan menggunakan telunjuk sebelah kanan Lalu spasi kembali menggunakan ibu jari kiri Untuk huruf D ditekan menggunakan jari tengah kiri Nah begitu seterusnya mengikuti petunjuk yang ada pada layar monitor Ikuti instruksi yang ada pada layar Lakukan dengan cepat Dan pastikan semuanya benar Nah apabila kita salah menekan tombol Maka pada soal akan terlihat warna merah Lalu pada bagian keyboard terlihat tombol apa yang kita tekan Sehingga kita mengetahui kesalahannya Untuk dapat melanjutkan kita tekan lagi tombol yang benar Sesuai dengan saran pada keyboard Setelah soal selesai dikerjakan Maka akan muncul lembar penilaian Di sini dari yang sudah dikerjakan Secara keseluruhan mendapatkan predikat sangat baik Dengan nilai keseluruhan 100% Kemudian untuk kecepatannya Yaitu 12 BPM Buat per minute kata per menit Kemudian akurasinya adalah 87% kata Kelambatannya adalah 0% per kata Untuk selanjutnya Apabila kita ingin melanjutkan pelajaran Kita pilih saja Nah sekarang kita sudah ada di pelajaran kedua pada latihan dasar Kita klik play Kita diberi waktu 37 detik untuk mengerjakan Silahkan kerjakan sesuai dengan soal yang diminta Ikuti petunjuk yang ada di layar Jadi apa saja yang digunakan Lalu kerjakan dengan tepat dan cepat Nah ini kita sudah berada di akhir soal Lalu muncul hasilnya dengan nilai keseluruhan 100% Kecepatan 25 BPM Akurasi 100% per kata Kelambatannya 0 per kata Jadi 2 tutorial di level pengantar pada latihan dasar pelajaran 1 dan 2 Nah sekarang bagaimana kalau kita mau ke level selanjutnya Tanpa menyelesaikan latihan-latihan yang ada di level pengantar Nah kita klik saja di bagian level ini Lalu pilih level yang akan kita kerjakan Nah seperti ini Sungguh mudah bukan? Aplikasi rapid typing ini sangat membantu bagi kalian yang benar-benar baru belajar menggunakan komputer Tidak perlu rasa takut Tidak perlu ragu-ragu Kalian bisa belajar dengan mudah menggunakan aplikasi ini Oke tidak ada kesulitan Selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat menikmati Terima kasih.